Intro Tip sukses beternak babi Beternak mulai dari satu ekor, tahun keempat, penghasilan bisa ratusan juta rupiah Ya sobat beternak, beberapa hari lalu sudah ditayangkan seri 1 video 100 tips sukses beternak babi Video ini merupakan seri keduanya Pada video seri 1 sudah ditayangkan 4 tips agar kita bisa sukses dalam beternak babi Seperti apa keempat tips tersebut silahkan masuk saja ke penjelasan video ini Cari judul yang sesuai dan klik linknya Selanjutnya pada video seri 2 ini kita akan membahas tips yang kelima Yakni kalau mau beternak babi terutama bagi beternak pemula Sebaiknya, sekali lagi sebaiknya Mulailah dari satu ekor induk saja Sobat beternak yang budiman Banyak diantar kita Mau beternak babi Hanya karena Nafsu Atau hasrat Ingin mendapatkan penghasilan tambahan Atau karena mau menggantungkan hidupnya pada usaha ternak babi Atau juga karena Itu merupakan kebiasaan Turun-temurun di keluarga Padahal Yang bersangkutan sama sekali Tidak memiliki pengetahuan yang cukup Atau Kalaupun memiliki pengetahuan yang cukup Tetapi Belum memiliki pengalaman lapangan yang memadai Akibatnya Ketika dia melaksanakan usahanya itu Sulit untuk berkembang Bahkan Bisa mengalami kegagalan Penyebabnya macam-macam Misalnya babi Mati semua karena Diserang penyakit Atau Babi Beranak Tidak tepat waktu Jumlah anak Setiap kali melahirkan Hanya beberapa ekor saja Kemudian Babi juga Tidak bisa gemuk Dalam waktu yang singkat Dan Masih banyak lagi Persoalan-persoalan lain Yang dihadapi Yang menyebabkan Peternak Gagal Oleh sebab itu Kalau kita mau Peternak babi Apalagi kalau kita Itu adalah Peternak pemula Tetapi Memiliki Ambisi Menjadikan ternak babi Sebagai sumber hidup Sebaiknya Sekali lagi Sebaiknya Mulailah Dari Satu ekor Induk saja Babi calon Induk Yang dipilih Harus Benar-benar Memenuhi syarat Sebagai bibit yang baik Apa saja Syarat-syarat Babi Bibit yang baik Silahkan Lacak saja Videonya Di saluran Indomor ini Lantas Mengapa Disarankan Hanya Mulai dari Satu ekor saja Ya Sobat peternak Ini Beberapa Alasan Atau Tujuan Sesuai Dengan Pengamatan Dan Pengalaman kami Selama Peternak Babi Alasan yang pertama Supaya kita Beternak Sambil Belajar Ingat Seseorang yang Sudah memiliki Ilmu pengetahuan Yang cukup Sekalipun Belum tentu Bisa sukses Dalam Beternak Babi Apalagi Seseorang yang Sama sekali Tidak Memiliki Pengetahuan Tentang Ternak Babi Pengalaman Adalah guru Terbaik Oleh sebab itu Kalau mau Sukses Beternak Babi Mulailah Hanya Dengan Satu ekor Sajat Dalam Memelihara Sekor Babi Tersebut Kita Tidak Boleh Hanya Sekedar Memberi Makan Minum Setiap Hari Tetap Kita harus Mempelajari Dan Mempraktekan Bagaimana Caranya Supaya Ternak Babi Cepat Tumbuh Cepat Besar Cepat Estrus Atau Cepat Birahi Kemudian Cepat Kawin Lalu Kawin Juga Tepat Waktu Cepat Beranak Kemudian Kalau Beranak Juga Banyak Dalam Setahun Bisa Beranak Dua Kali Lalu Ternak Atau Anak Yang Dilahirkannya Selalu Sehat Walafiat Kalau Kita Memelihara Seekor Babi Induk Dengan Baik Pada Waktu Dia Berusia Lima Atau Sebuah Sudah Bisa Birahi Atau Estrus Perdana Kemudian Bisa Dikawinkan Pada Waktu Umur 6 Atau 7 Bulan Sehingga Nanti Bisa Melahirkan Untuk Pertama Kalinya Waktu Umurnya Baru 10 Atau 11 Bulan Lalu Dalam Setahun Babi Induk Tersebut Bisa Melahirkan Dua Kali Dan Setiap Kali Melahirkan Anaknya Minimal 10 Ekor Kemudian Pada Waktu Dia Melahirkan Tidak Mengalami Masalah Dan Juga Anak Yang Dilahirkannya Akan Berpenampilan Segar Semangat Lincah Montok Menggemeskan Dalam Kehidupan Selanjutnya Babi Anak Tersebut Pasti Akan Cepat Tumbuh Cepat Besar Cepat Estrus Kemudian Juga Nanti Cepat Kawin Dengan Sendirinya Lalu Kawin Juga Selalu Tepat Waktu Kemudian Seterusnya Cepat Beranak Beranak Banyak Bisa Beranak Dua Kali Setahun Lalu Ternak Juga Selalu Dalam Kedan Sehat Walafiat Ini Alasan Yang Kedua Penggunaan Ongkos Atau Uang Fokus Untuk Penyediaan Pakan Sebanyak Banyaknya Biasanya Kalau Seseorang Mau Beternak Babi Pikirannya Hanya Fokus Menyiapkan Uang Untuk Membeli Babi Bibit Sedangkan Penyediaan Pakan Sama Sekali Tidak Dipikirkan Padahal Pakan Merupakan Kunci Paling Pokok Sukses Tidaknya Kita Beternak Babi Ada Seorang Sahabat Yang Membeli Bibit Di Peternakan Kami Sejumlah Sebelas Ekor Menggunakan Dana Pinjaman Akhirnya Gagal Karena Dalam Pemeliharanya Beliau Tidak Menyiapkan Pakan Sebagaimana Mestinya Jadi Kalau kita Memelihara Seekor Babi Induk Sebaiknya Pakan Juga Harus Disiapkan Untuk Jangka Waktu Sampai Dengan Babi Induk Tersebut Beranak Untuk Yang Pertama Kalinya Pakan Yang Disiapkan Tentu Bukan Merupakan Pakan Biasa Melainkan Pakan Bergisi Tetapi Murah Meriah Alasan Yang Ketiga Kalau Kita Gagal Tidak Mengalami Kerubian Besar Karena Kita Hanya Memelihara Seekor Saja Kemudian Gagal Kerubian Kita Pasti Hanya Satu Ekor Saja Alasan Yang Keempat Kita Bisa Meningkatkan Kapasitas Usaha Secara Perlahan Tetapi Pasti Kapasitas Usaha Kita Atur Sebagai Berikut Untuk Tahun Pertama Jelas Kapasitas Usaha Hanya Satu Ekor Induk Saja Induk Tersebut Akan Melahirkan Satu Kali Dengan Jumlah Anak Yang Dilahirkan Untuk Pertama Kalinya Kita Rata Rata Sepul Ekor Kemudian Kita Pilih Babi Anak Yang Paling Baik Untuk Dijadikan Sebagai Calon Induk Kita Pilih Satu Ekor Saja Sebagai Calon Induk Untuk Tahun Kedua Sedangkan Babi Anak Yang Jahil Lain Kita Jual Dan Uangnya Kita Pergunakan Untuk Penyediaan Pakan Pada Tahun Kedua Pada Tahun Kedua Kapasitas Usaha Kita Sudah Naik Menjadi Dua Ekor Yakni Satu Babi Induk Tua Dan Satu Babi Muda Dari Kedua Ekor Tersebut Produksi Anak Lebih Kurang 30 Ekor 20 Ekor Berasal Dari Babi Induk Tua Karena Dia Dua Kali Beranak Dan 10 Ekor Berasal Dari Babi Induk Muda Kemudian Kita Memilih Tiga Ekor Babi Anak Yang Paling Bagus Untuk Dijadikan Sebagai Bibit Pada Tahun Ketiga Sedangkan Babi Anak Yang Lainnya Kita Jual Dan Uangnya Dipergunakan Untuk Menyediakan Pakan Pada Tahun Yang Ketiga Dan Sebagian Keuangan Tentu Merupakan Keuntungan Atau Pendapatan Kitab Pada Tahun Ketiga Kapasitas Susah Akan Naik Menjadi Lima Ekor Induk Produksi Anak Juga Akan Mengalami Peningkatan Menjadi 70 Ekor Anak 40 Ekor Berasal Dari Dua Ekor Induk Tua Dan 30 Ekor Berasal Dari Tiga Ekor Induk Mudah Lalu Kita Pilih Lima Ekor Bagi Anak Yang Paling Baik Untuk Dijadikan Sebagai Bibit Pada Tahun Keempat Anak Yang Lain Dijual Untuk Persediaan Pakan Dan Sebagian Uang Tentu Merupakan Pendapatan Kita Lalu Pada Tahun Keempat Kapasitas Usaha Dengan Sendirinya Akan Berubah Menjadi 10 Ekor Induk Produksi Anak Sudah Meningkat Menjadi 150 Ekor Yakni 100 Ekor Berasal Dari 5 Ekor Induk Tua Karena Melahirkan Dua Kali Dan 50 Ekor Berasal Dari Induk Muda Karena Mereka Hanya Melahirkan Satu Kali Lalu Kita Pilih 10 Ekor Bagi Anak Yang Paling Baik Untuk Dijadikan Sebagai Bibit Pada Tahun Kelima Anak Yang Lain Dijual Dengan Prioritas Uangnya Untuk Persediaan Pakan Dan Sisanya Pendapatan Kita Demikian Seterusnya Kita Bisa Melakukan Peningkatan Usaha Untuk Tahun Berikutnya Sobat Peternak Yang Buriman Mari Kita Perhatikan Kapasitas Usaha Pada Tahun Keempat Sejumlah 10 Ekor Induk Pada Saat Itu Penghasilan Seorang Peternak Sudah Setara Dengan Penghasilan Seorang PNS Golongan Empat Dengan Masa Kerja Puluhan Tahun Sebab Dari 150 Ekor Anak Setelah Dikurangi 10 Ekor Sebagai Bibit Masih Tersisa 140 Ekor Bila Dijual Dengan Harga 1 Juta Rupiah Per Ekor Penghasilan Seorang Peternak Pasti Sebesar 140 Juta Rupiah Apabila Kita Menggunakan Pakan Buatan Sendiri Yang Harganya Murah Meriah Tetapi Bergisi Keuntungan Bersih Dipastikan Minimal Separuhnya Atau Sebesar 70 Juta Rupiah Atau Setara Dengan 6 Juta Rupiah Lebih Per Bulan Sedangkan Gaji Seorang PNS Golongan 4 Dengan Masa Kerja Puluhan Tahun Paling Tinggi 5 Jutaan Rupiah Per Bulan Ya Sobat Peternak Demikianlah Gambaran Singkat Salah Satu Strategi Agar Kita Bisa Sukses Dalam Peternak Babi Kita Mulai Saja Dari Satu Ekor Induk Saja Dalam Pada Baru Pada Tahun Keempat Kita Bisa Mulai Menikmati Hasil Yang Lumayan Bisa Setara Dengan Seorang Pegawai Negeri Golongan 4 Yang Masa Kerjanya Puluhan Tahun Salam Hangat Dari Tapal Batas Timur Leste Sampai Jumpa Lagi Lagi Terny Terny Two Terny Terny Terny